Bismillahirrahmanirrahim Dan ini dalam rangka apa? Menghilangkan selubung ketidaktahuan dan mengoreksi pemahaman siswa Suruh bertanya, paham kah? Enggak kah? Kalau enggak ada feedback dari siswa kan susah juga kita Yang kita sampaikan ini diterima sama dengan yang kita maksud atau beda penangkapan Ini bisa dengan cara nyuruh bertanya Fungsi yang lain untuk siswa yang pemalu Kalau tidak diminta dia enggak akan bertanya Ini kadang termasuk dalam kategori adab juga Kita ketika misalnya ada ustadz siapa mengasih amanah dakwah Bikin tulisan atau apa gitu Ditawarkan, ayo siapa yang mau nulis Siapa yang mau menggantikan rubrik ini Kita mau mengajukan diri kan enggak enak Tetapi ketika memang diminta Insya Allah laksanakan Karena menawarkan diri ini enggak enak Ada yang begitu Kemudian siswa lain itu mendapat manfaat jika mendengar jawabannya Bagaimana yang saya sampaikan di awal tadi Empat orang yang dapat manfaat Yang bertanya Gurunya Yang mendengar jawaban Dan orang yang Muhibbin mereka Empat orang itu dapat faedah dari pertanyaan Nah perlu juga diperhatikan Guru hendaknya menolak pertanyaan yang tak masuk akal Pertanyaan yang mengada-ada Harusnya diberi juga perhatian di situ Supaya siswa ini pintar di dalam bertanya Cerdas Cerdas bukan dalam hal memahami Tapi juga cerdas di dalam bertanya Tetapi tidak perlu kita Apa kita singgung harga dirinya Ini pertanyaan Anda buruk sekali Jangan begitu Kita latih saja Atau kita arahkan Nah pertanyaan ini juga Bisa jadi evaluasi Bagi guru Terkait penyampaian materi yang dilakukan Kalau ternyata pertanyaannya banyak sekali Sementara guru sudah merasa Saya tadi sudah jelas sekali menjelaskannya Kan ada yang begitu ya Kita merasa sudah jelas Tapi kok ternyata banyak yang bertanya Berarti mungkin metode kita masih tidak pas Atau mungkin kita ini terlalu overestimate Menganggap siswanya itu sudah Sudah pintar semua Sehingga kita sampaikan materi itu Padahal bagian dasarnya belum Mereka kuasai Jadi ini perlu evaluasi Kadang orang itu menolak kita Bukan karena yang kita sampaikan salah Tapi tidak paham Yang kita bahas sebelumnya itu Khotibunnas ala qadri okulihin Seru manusia itu sesuai dengan Kader akal mereka Di era sosmed begini Kita bisa lihat rekaman kita kembali Untuk evaluasi Kita set diri kita Seolah-olah tidak mengerti apa-apa Kita dengerin Ya kira-kira paham lah orang Dengan apa yang kita sampaikan itu Kalau kira-kira tidak paham Ya Andaknya kita pikirkan Cari bahasa kalimat Paling mudah untuk memahamkan Mengungkapkan gagasan yang ingin kita sampaikan Jadi problem guru itu Bukan sekedar paham Tapi memilih kalimat Menyampaikan yang baik Menyampaikan yang kira-kira mudah Tidak menimbulkan banyak interpretasi di masyarakat Ini kadang kan begitu Ini namanya apa Kecerdasan komunikasi Ada orang yang katanya Ahli komunikasi Tapi membuat pernyataan Yang memang membuat Masyarakat jadi Gaduh Itu gak cerdas sebetulnya Dalam berkomunikasi Harusnya dia pilih Pilih dong Yang mana yang kira-kira kalimat Hal yang mudah difahami Tidak menimbulkan Banyak interpretasi Jelas Nanti setelah itu ada yang pro Ada yang kontra Ya biar aja gak apa-apa Tapi yang pro itu Mendukung dengan kejelasan Yang tidak mendukung itu Juga menolaknya dengan Memang sesuai dengan apa yang kita Gagasan yang kita keluarkan Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau itu Ahli di dalam Menyampaikan Sikap Atau sifatnya itu kan Tabelir Jadi di dalam Menyampaikan sesuatu Bahasanya paling baik Paling ringkas Dan paling mudah dimengerti Sehingga umat itu Gak bingung lagi Yang menolak Rasul Itu juga menolak Sesuai dengan Pahaman Yang dibawa oleh Rasul Jadi bukan karena Salah paham Terhadap Rasul Tapi memang karena Mereka menolak Pahaman yang dibawa Rasul Ini kalau Orang pinter Ngomong Ini anda salah paham Salah paham Salah paham terus Itu perlu dipertanyakan Berarti Sampean Itu tidak bisa Mengeluarkan Ide Mengkomunikasikannya Dengan Baik Kok bisa orang Salah paham itu Makanya perlu Hati-hati disini Evaluasi Walaupun Memang tidak Mesti kesalahan guru Tadi ya Bisa juga Siswa itu memang Gak level Gimana Terlalu Ini Kualitasnya mungkin Terlalu di bawah Sudah naik 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 Yang pelajaran sebelumnya Gak paham Itu Ya Kalau seperti itu Wassalam Sudah Usah Nah ini Saya sampaikan Satu riwayat Di dalam kitab tersebut Dari Anas bin Malik Bahwasannya Nabi Salah Salam Su'ilah Hatta Akfauh Bilmas Allah Beliau Ditanya Hingga Akfauhu Maknanya itu Adalah Mereka itu Banyak sekali Bertanya Yang sifatnya Memaksa Dan Berlebih-lebihan Di dalam Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Mentang-mentang Nabi itu Semua Hal ditanyakan Kepada Nabi Yang pentingkah Gak pentingkah Dan Mendesak Nabi Kemudian Rasulullah Yang lain Agak Gak enak hati Kemudian Rasulullah Katakan Saluni Fawallahu Tanyakanlah Oleh Kalian Kepadaku Demi Allah Tidaklah Kalian itu Bertanya Kepadaku Tentang Sesuatu Kecuali Aku Jelaskan Kepada Kalian Pertanyaan Kalian Sahabat Akhirnya Terdiam Gak ada Yang jawab Padahal Tadi itu Nanya Mungkin Bahasanya Kita Ribut Orang Jawa Mungkin Kemriyek Nanya Nanya Akhirnya Rasulullah Ngomong Begini Malah Diam Karena Apa Ini Nada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sepertinya Gak Senang Kalau Seperti Itu Pertanyaannya Mereka Takut Kalau Menghadapi Perkara Yang Besar Kalau Sudah Allah Dan Rasulnya Marah Itu Gak Gak Bisa Bayangkan Mereka Maka Anas Kemudian Mengatakan Kami Kemudian Noleh Ke Kanan Ke Kiri Noleh Kok Diam Semua Maka Aku Tidak Melihat Setiap Orang Kecuali Mereka Itu Menutup Memasukkan Kepalanya Ke Bajunya Itu Mungkin Sangat Tertunduk Begitu Ya Beki Pada Menangis Sahabat Itu Padahal Rasulullah Kalimatnya Gak Marah Marah Beliau Cukup Mengatakan Ini Saat Sebelumnya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Nadanya Memaksa Begitu Kemudian Rasulullah Mengatakan Sama Tanyakan Oleh Kalian Kepadaku Demi Allah Aku Akan Menjawab Kalian Kalau Bertanya Aku Jawab Berulang Berulang Ini Rasul Katakan Kemudian Berdililah Seorang Lelaki Dari Sisi Masjid Yang Ini Kalau Kita Lihat Namanya Abdullah Bin Hudafah Yang Orang Ini Sahabat Ini Kalau Dia Sedang Berdebat Dia Itu Dipanggil Dengan Nasab Selain Bapaknya Tentunya Abdullah Bin Hudafah Artinya Ketika Lagi Berdebat Dengan Sahabat Yang Lain Atau Sedang Bercanda Dengan Sahabat Yang Lain Dipanggil Bukan Anaknya Hudafah Maka Kemudian Lelaki Ini Bertanya Abdullah Bin Hudafah Ini Ya Nabi Allah Man Abi Wahai Nabi Allah Siapa Bapakku Jadi Ini Agak Aneh Juga Sahabat Yang Lain Menangis I Masih Tapi Dari Pinggir Masjid Bertanya Siapa Bapakku Ya Rasulullah Maka Rasulullah Jawab Abu Kah Hudafah Bapak Engkau Itu Adalah Hudafah Jadi Jadi Ini Cerita Setelah Ketemu Ibunya Dalam Riwat Yang Lain Ibunya Marah Melihat Anaknya Kok Nanya Ini Kepada Rasulullah Dikiranya Aku Ini Dulu Selingkuh Apakah Kok Nanya Bapak Segala Maka Kemudian Buru-buru Umar Bin Khattab Itu Berdiri Dalam Riwat Yang Lain Itu Fakoma Ilayhi Umar Yukob Bilur Rijalah Umar Itu Kemudian Berdiri Dan Mencium Kakinya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Dalam Riwat As-Sudi Dari Dalam Riwat Imam At-Tawbari Jadi Imam Muslim Itu Mencium Lututnya Imam Bukhari Jadi Gak 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 Ini Mencium Kakinya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Mengatakan Nabi Allah Rabi Nabi Allah Rabba Wahai Nabi Allah Aku Ridha Kami Ridha Allah Sebagai Tuhan Kami Wabil Islam Dina Ini Salah Harokat Kopi Pasta Gak Terhihati Wabil Islam Kami Dinan Bukan Dainan Dainan Utang Aku Ridha Islam Kami Ridha Islam Menjadi Agama Kami Wabi Muhammad Rasulah Ridha Dengan Muhammad Sebagai Rasul Allah Untuk Kami Kami Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Fitnah Kemudian Nabi Allah Muhammad S.A. Katakan Maha Ru'aitu Minal Khairi Wasyari Kali Yawmi Qatbo Ridha Marah Beliau Ridha Sehingga Gak Gak Seperti Tadi Lagi Tanyalah 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 Kata Rasulullah Tidak Kuliat Kebaikan Dan Keburukan Seperti Hari Ini Inna Suwirat Li Al Jannah Wannar Telah Digambarkan Untukku Surga Dan Neraka Fa Absor Tuhum Madu Nazali Kal Ha Itu Aku Melihat Keduanya Tanpa Adanya Penghalang Ini Di Sahih Ibnu Iban Sahih Muslim Dan Juga Sebetulnya Ada Di Sahih Al Bukhari Yang Kita Bahas Disini Selain Isinya Sebetulnya Metodenya Rasulullah Meminta Untuk Bertanya Minta Bertanya Juga Ada Riwayat Yang Lain Ini Bukan Rasulullah Tapi Imam As-Syafi'i Tidak